Yayasan Perbarindo Bali melaksanakan penyegaran dan surveillance bagi direksi BPR untuk wilayah Bali NTB Angkatan ke-23. Kegiatan ini menjadi langkah bagi Perbarindo dalam meningkatkan kualitas SDM BPR. Dalam pelatihan penyegaran dan surveillance bagi direksi BPR Angkatan ke-23 ini, Perbarindo Bali mengundang Ketua LSP LKM Certif Nyoman Yudiarse. Menurut Ketua DPD Perbarindo Bali Ketut Komplit, kegiatan ini menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi jajaran direksi yang telah memegang sertifikasi. Pemegang sertifikasi yang telah jatuh tempo harus dikaji kembali karena penyegaran dan surveillance ini menjadi salah satu persyaratan untuk menjadi direksi. Hal ini juga berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber dan manusia bagi setiap insan BPR serta mengacu pada PUJUK Domor 44. Ketut Komplit menambahkan untuk di Bali saat ini terdapat 137 BPR dan seluruh direksi BPR yang telah mengikuti sertifikasi. Tujuan surpailan ini tentu untuk melakukan review kembali terhadap pemegang sertifikasi, apakah mereka itu sudah jatuh tempo atau belum. Nah kalau dia itu masih dalam waktu rentang, maka mereka ada kewajiban untuk melakukan penyegaran agar sertifikasinya itu selalu berlaku. Nah karena salah satu persyaratan menjadi calon direksi pengurus BPR adalah memiliki atau memegang sertifikasi yang masih berlaku. Nah untuk di Bali tentu untuk pengurus, saya pikir seluruhnya di lingkungan direksi, seluruhnya sudah memiliki sertifikasi, tinggal di level calon. Nah calon direksi mungkin nanti setelah materinya baru, model yang baru, kita akan mulai melaksanakan namanya perencanaan untuk pelaksanaan sertifikasi. Sementara Ketua LSP LKM Sertif, Nyoman Yudiarse mengatakan FIAK yang sangat mengapresiasi dan mendukung apa yang telah dilakukan oleh Perbarindo Bali. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas SDMPPR. Secara nasional kegiatan seperti ini terus berjalan dan lebih dari 14 ribu direksi telah mengikuti sertifikasi. Untuk kegiatan sertifikasi di 2017 ini ada sertifikasi baru dengan penerapan POJK 44 tentang sertifikasi bagi direksi komisaris BPR. Dan sampai dengan hari ini bahwa kegiatan tetap berjalan di semua daerah. Secara nasional kita sudah berhasil memiliki sertifikat kompetensi ini di angka sekitar 14.500an. Jadi terima kasih dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini oleh Perbarindo Bali. Jadi untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas SDMPPR secara nasional maupun di tingkat regional di Bali. Saya kira demikian. Kedepan penyegaran dan surveilan bagi direksi BPR ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan memajukan BPR di Bali. Terlebih lagi BPR merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan. Terima kasih.